Intro Halo semua, ketemu lagi dengan saya Alvin Di sini ini kita akan ngobrolin tentang Enterprise Engineering Mungkin sebelumnya background dulu ya, Enterprise Engineering itu apa Enterprise Engineering itu adalah sebuah tim di Tim Tech Ruangguru itu Yang goalsnya adalah meningkatkan productivity antar department gitu Jadi antara tim sales, marketing, tim konten, tim HR dan macam-macam Yang goalsnya untuk meningkatkan productivity internal employee Ruangguru Nah, perkenalan dulu nih, di sini ada saya Alvin sebagai VP Engineering di Ruangguru Dan juga MC ya di sini ya Nah, mungkin di sini ada Mas Aldi, ya boleh perkenalan diri Mas Ya, halo, saya Aldi, saya Software Engineer di Ruangguru Saat ini masuk di Tim Enterprise Engineering, khususnya di CRM I see, I see CRM itu apa Mas? Boleh dijelaskan sedikit CRM itu kepanjangan dari Customer Relationship Management Itu salah satu sistem yang khususnya di domain sales marketing yang ngebantu Untuk meningkatkan engagement ruang guru terhadap customer-nya gitu Got it, got it Oke, dan juga di sini ada Mas Isnan Ya, silahkan Mas Isnan Halo, saya Isnan Software Engineer di Tim Enterprise untuk domain HR dan support team Got it, got it Bagian Human Resource ya Oke, sebelum kita dive through further Di sini kita coba nanya-nanya hal in general dulu ya Oke Nah, mungkin boleh cerita gak sih? Mungkin teman-teman banyak yang nanya juga ya Ini kan Enterprise Engineering itu day-to-day-nya Kalau bekerja di Enterprise Engineer gimana sih? Mungkin kalau dari requirement gathering, problem solving issue, dan development-nya itu Boleh cerita gak? Itu day-to-day-nya seperti apa? Ya, mungkin Mas Isnan, boleh munggu? Ya, kalau dari tim Enterprise itu Biasanya kita arrange meeting ya dengan tim-tim terkait Tim-tim yang butuh, yang punya problem di timnya Kita biasanya tanyakan problem di tim mereka itu apa aja Kemudian kita meetingkan internal Kita kategorisasikan Ini mana nih problem yang bisa Kalau kita tackle problem ini itu bisa ngasih impact Bisa menunjukkan positif dari tim mereka dan juga bisa mengaruh impact-nya ke perusahaan secara langsung atau gak langsung gitu Nah, kemudian dari problem-problem itu Kita meetingkan internal juga untuk solusinya Kita discuss Untuk solusinya, untuk solusinya itu gak harus berupa kita bikin software Bisa aja kita Ya kayak misalnya spreadsheet terus bisa kita otomasikan Atau Atau third party lain yang bisa kita 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 propose ke Tim lain itu untuk bisa digunakan gitu Yang penting Ya secara cost dan secara Fungsionalitas itu Mereka problemnya bisa solve Got it, got it Tadi menarik Mas Nisen bilang berarti Requirement atau Problemnya itu Mas Gader sendiri ya Langsung ya Ya benar Biasanya kita Kita tanya-tanya Kita interview ke Usernya Usernya itu tim lainnya Oke, oke Oke lanjut ke Kalau dari kamu gimana Di? Dari saya ya Itu kalau di CRM itu Dari pengalaman saya itu Biasanya kita ini sih Lebih tepatnya mencari masalah ya Bukan memang ada masalah Kita mencari masalah gitu Jadi kita Ada weekly meeting Antara Engineer dengan Tim produk yang di Sales marketing Itu sama Kita discuss Kira-kira itu Pain point dari day to day Pekerjaan mereka itu apa Dan gak jarang itu Meetingnya juga dihadiri oleh Education consultant Yaitu Bisa dibilang salesnya Ruang guru Nah dari Discussion tersebut Kita bisa udah dapet tuh Set of Problem yang terjadi Ketika udah dapet Problemnya tersebut Biasanya kita internally Di Engineernya itu Engineernya itu Discuss tuh Kira-kira Mana yang Kalau di tackle itu Memberikan impact paling besar Untuk Bisa diprioritasi Untuk dikerjain Lebih awal gitu mas Menarik Menarik Jadi Tadi mungkin Kalau saya Traceback dikit Berarti Gathering Problemnya itu Memang langsung Discuss dengan Tim yang terkait Gitu kan Ngumpulin problemnya apa Coba Asks Impact Dan ininya Baru lihat Propose solution Based dari itu Dan Dan dikerjakan gitu ya Menarik Menarik Oke Mungkin Nextnya Pengen Nanya nih Stack apa sih Yang digunakan Di timnya Enterprise Ngerjainnya mungkin Dari backend Frontend Full stack Atau backend doang Atau gimana tuh Boleh cerita Dari kamu gimana Oke Dari saya itu Di CRM Ini sih Kalau saya pribadi itu Lebih condong ke backend Cuman Kadang ngerjain frontend juga sih Jadi bisa dibilang Full stack sih Untuk stacknya sendiri Untuk backend Ada service yang pakai Ruby on rails Terus ada juga Pakai Golang Microservice Terus Untuk frontend Pakai react.js juga Dengan Programming language Yaitu Reason ML Yaitu Programming language Yang merupakan Functional programming Lalu Ada juga penggunaan Dari Elastic search Ada penggunaan Dari Google Publub Serta Database itu MySQL Atau PXC Gitu Gitu sih mas Got it Got it Sebenarnya Sebenarnya Kalau dibilang Full stack Kurang ya Soalnya tadi kan Dari awal kita juga Gather requirement Itu berarti sebagai Product analyst Berarti product analyst Full stack Plus Kalau di SR kan Dia tuh ada yang Datanya Confidential Jadi Gak bisa Dimasukkan di Infra-nya ruang guru Jadi kita gak bisa Pakai Infra-nya ruang guru Yang udah dibangun Dengan bagus itu Dengan mudah itu Kita gak bisa Pakai nih Karena kan Datanya confidential Even for engineer Kayak data parallel Atau data Performance review Itu kan Dia sangat confidential Gak boleh dilihat Sama engineer lain Jadi Kita Ngurus Deployment-nya Sendiri juga Jadi Di situ juga sebagai DevOps juga Jadi Product analyst Full stack Plus DevOps Kalau scope-nya itu Wah Luar biasa ya Jadi Bener-bener End-to-end Dari Gathering requirement Untuk insolution Sampai Deployment Release Dan itu semuanya Di tackle ya Mas ya Oke Tapi tadi Stacknya apa ya Kalau yang dipakai Tadi kan dari Aldi ada Ada Rails Terus ada Recent ML Iya kan Iya Mostly Mostly Rails sama Golang ya Kalau yang dipakai Rails sama Gorang Berarti termasuk Forensen juga ya Berarti dia Server side Rendering ya Forensen Iya bener I see Oke Nah Mungkin Next-nya pengen Nanya ini nih Project-project Apa aja sih Contohnya Yang udah Dikerjain ya Di Di Tim enterprise Ini kan Mungkin Boleh cerita Lebih detail Sedikit gak Tentang Satu dua Project Yang menurut kalian Paling challenging Dan paling Interesting Gitu ya Iya mungkin Ya Silahkan Dari Mas Isman Ya Project-project Yang udah Dikerjain Di antara Untuk Skop HR Atau untuk Domain HR Itu Yang pertama Itu HR Apps Nah HR Apps Ini adalah Sebuah Aplikasi Mobile Dimana Semua Kebutuhan Karyawan Terkait dengan HR itu Kita Masukkan Disitu Contohnya Untuk Submit Cuti Submit Lembur Dan juga Sakit Izin Dan lain-lain Itu semua Bisa melalui HR Apps Kemudian Di dalam HR Apps Ini juga Ada Bisa melihat Employee Information Employee Information Dari Dia sendiri Profile Profilnya Dan data-data Kelengkapannya Kemudian Di dalam HR Apps Ini Juga ada Announcement Jadi HR Bisa pasang Announcement Nanti muncul Di Home Depannya Dari HR Apps Kemudian Dalam HR Apps Juga ada HR Ticketing Jadi HR Apps Ini Employee Bisa Submit Ticket Ke HR Ticket-ticket Bisa Berupa Pertanyaan Atau Berupa Complain Misalnya Cutinya Kurang Atau Lembur Tidak Diproses Dan Lain-lain Dan Dari HR Itu Mereka Punya Dashboard Untuk Menghandle Ticket-ticket Ini Sebelumnya Kan Kalau Sebelum Ada Ticketing Ini Sangat Nyebar Di Team Acer Channel Untuk Bertanya Ada Slack Ada Whatsapp Bisa Email Dan Lain-lain Nah Kalau Ini Semua Disatukan Jadi Satu Platform Jadi HR Bisa Lebih Organize Ticketing Kemudian Ada Juga Kita Develop Payroll Sistem Yaitu Sistem Untuk Menghitung Payroll Dari Setiap Employee Dan Juga Bisa Langsung Saat Itu Bisa Langsung Bless Payslip Ke Semua Employee Kemudian Ada Performance Review Dashboard Ini Sebuah Platform Dimana Yang Digunakan Pada Saat Performance Review Jadi Employee Bisa Mereview Employee Lain Dan Juga Di Ending Supervisernya Bisa Mengagregate Review Itu Untuk Disatukan Dan Juga Akhirnya Memberikan Rating Penilaian Performa Dari Si Employee Dan Kalau Untuk Domain Support Itu Yang Sudah Dikerjakan Itu Kita Bikin Support Ticketing Flow Dari Dari Agent Atau Dari Customer Service Dari Customer Service Atau Dari Sales Atau Dari Manapun Untuk Yang Mau Mengajukan Complain Question Ataupun Request Ke Team Product Atau Team Engineering Jadi Tiketnya Disatukan Disitu Dan Di dalam Support Tiketnya Juga Ada Automation System Untuk Beberapa Request Seperti Switch Account Atau Switch Packet Yang Yang Sering Request Oleh Customer Kemudian Yang Kedua Di Support Ini Kita Juga Develop Pulsa Atau Credit Reward System Dimana Disini Sebelumnya Pengiriman Pulsa Untuk Pemenang Pemenang Quiz Di Ruang Guru Dan Juga Pemenang Referral Program Itu Dilakukan Secara Manual Nah Kalau Ini Sudah Di Automasi Jadi Tinggal Sekali Klik Jadi Bisa Langsung Kirim Reward Ke User Itu Si Kalau Dari HR Dan Support Wah Luar Biasa Banyak Ya Konferensif Tadi Mungkin Ada HR Apps Itu Juga Ditulisnya Pake React Native Kalau Di Ya Benar Juga Kalau Ngeliat Spektrumnya Wide Banget Dari Kayak Ada HR Apps Untuk Application Employee Ruang Guru Ada Juga Untuk Dan Termasuk Payroll Baru Ada Supporting Sistem Untuk Tim Inbound Yang Menerima Complain Gimana Handling Request Dan Ada SLA Sebagai Macem Terus Juga Ada Reward System Gimana Gimana Biar Ruang Guru Usernya Kalau Dapat Melakukan Sesuatu Dapat Benefit Dari Referral Atau Program Program Lainnya Yang Ada Di Ruang Guru Centralized Sistem Mungkin Next Kalau Dari Adi Boleh Cerita Nggak Projek Projek Yang Dikerjakan Kalau Di CRM Itu Main Usernya Itu User Utamanya Itu Adalah Education Consultant Dari Ruang Guru Jadi Target Utamanya Itu Untuk Bisa Meningkatkan Produktivitas Dari Para Education Consultant Ini Jadi Projek Itu Pertama Itu Ada Project Announcement Dimana Dari Tim Sales Marketing Itu Bisa Memberikan Informasi Terkini Yang Sekiranya Diperlukan Oleh Education Consultant Ini Terus Ada Juga Fitur Voucher Generator Dimana Education Consultant Bisa Menggenerate Sebuah Voucher Yang Bisa Diberikan Kepada Pengguna Ruang Guru Sehingga Mendapatkan Diskon Untuk Pembelian Paket Terus Dibagi Dua Ada OEC Dan Ada FEC OEC Online Education Consultant Dimana Dia Bekerja Secara Online Telemarketing Untuk OEC Ini Mereka Dibantu Dengan Fitur Customer Table Customer Table Ini As Simple As Jadi Dia Punya Data Customer Yang Ditugaskan Untuk Dia Contact Ini Tujuannya Agar Mereka Itu Bisa Di follow up Misalkan Mereka Itu Baru Daftar Ruang Guru Mungkin Mereka Itu Belum Tahu Apa-apa Tentang Ruang Guru Tugas Dari OEC Ini Misalkan Memperkenalkan Ruang Guru Terus Memberitahu Ruang Guru Itu Apa Seperti Itu Serta Ada Juga Disini User Lain Itu FEC Yaitu Field Education Consultant Yaitu Education Consultant Yang Bekerja Di Lapangan Nah Disini Ada Fitur Yang Membantu FEC Itu Yang Menurut Saya Ini Sangat Baik FEC Activity Scheduling Jadi Disini Segala Aktivitas Dari FEC Ini Dischedule Di Sistem CRM Jadi Ada Kalender Yang Ngasih Tahu Keseharian FEC Harus Nge-appen Seti Harinya Jadi Jadi Ketika Kerja Tinggal Cukup Buka Aplikasi Cukup Buka Sistem CRM Kalender Dia Tahu Hari Itu Saya Dituas Misalkan Hari Senin Tanggal 2 Januari Jam Satu Siang Saya Perlu Datang Ke Sekolah Ini Untuk Melakukan Consultation Seperti itu Serta Ada Project Lainnya Itu Adalah My Invoice My Invoice Itu Kan Tadi Sebelumnya Disebutkan Ada Project Voucher Generator Jadi Misalkan Saya Seorang Education Consultant Saya Meng-generate Sebuah Voucher Lalu Voucher Tersebut Diredim Oleh User Ruang Guru Nanti Ketika Diredim Datanya Masuk Ke Fitur My Invoice Ini Jadi Nanti Saya Tahu Kalau Voucher Ini Sedang Digunakan Oleh User Dan Masih Status Saya Misalkan Dia Redim Tapi Belum Bayar Anggap Sudah Satu Hari Voucher Invoice Ini Masih Belum Dibayar Mungkin Dari Situ Saya Bisa Tahu Mungkin Dari User Ini Ada Kendala Dalam Akun Pembayaran Dengan Fitur My Invoice Ini Dia Bisa Melakukan Follow Up Kepada User Jadi Misalkan Kalau Emang Ada Kesulitan Dalam Membayar Itu Bisa Dibantu Oleh Si Education Consultant Ini Yang Terakhir Itu Ada Fitur Reporting Ini Lebih Digunakan Ke Management Jadi Kayak Management Itu Bisa Nge Track Bisa Manage Performa Dari Para Education Consultant Ini Berdasarkan Data Data Yang Sudah Didapat CRM Luar Biasa Jadi Dari CRM Ini Keliatannya CRM Kayak Salesforce Gitu Yaudah Ada Jirakat Terus Geser Tapi Ternyata Konferensi Banget Mulai Dari Assignment Contact Terus Scheduling Sampai Ada Generator Vouchernya Tadi Terus Cara Assignment Dan Performanya Itu Memang Dibikin In-house Di Team Enterprise Iya Betul Pengen Nanya Nih Kalau Mungkin Ada Pertanyaan Mungkin Dari Teman-teman Ini Kenapa Kita Kenapa Kita Pakai SaaS Platform Aja Kenapa Perlu Bikin Solusionnya In-house Sendiri Kan Bisa Aja Mungkin Kalau Sales Bisa Pakai Salesforce Zoho Dan Sebagai Macem Kalau HR Mungkin Ada Bambu HR Dan Lain-lain Gitu Kenapa Kita Perlu Buat Sendiri Kalau Mungkin Pengen Nanya Pendapat Dari Teman-teman Di Sini Aldi Menurut Kalian Kenapa Gitu Atau Gimana Decision Making Sampai Ini Kita Perlu Buat Sendiri Versus Pakai Ini Kalau Menurut Saya Masih Senang Dulu Boleh Di Selanjut Oke Kalau Dari Saya Itu Pertama Yang Pasti Dari Cost Ya Karena Kalau Pake Pandor Itu Pasti Jauh Lebih Mahal Cost Dibandingkan Kalau Emang In-house Itu Yang pertama Terus Yang kedua Itu Menurut Saya Itu Kalau Kita Bikin In-house Itu Kita Benar-benar Bisa Spesifik Ngetackle Problem Problem Yang Spesifik Ada Di Domain Tersebut Misalkan Kalau Tadi Scheduling Sistem Scheduling Sistem Yang Ada Di CRM Kalau Kita Pakai Yang Vendor Terparti Itu Kita Nggak Bisa Nge-connect Dengan Hal-hal Lain Ada Di Ruang Guru Misalkan Kita Pengen Tadi Di Scheduling Sistem Tersebut Anggap Pengen Dites Ke Fitur Lain Yang Emang Adanya Itu Diset Di Ruang Guru Doang Itu Kan Kadang Nggak Bisa Gitu Ya Kalau Dipakai Terparti Jadi Kayak Integration Itu Jadi Mudah Kalau Di In-house Dengan Hal-hal Lain Ada Di Ruang Guru Apalagi Ya Di Dua Poin Itu Sama Nambahin Di Aspek Security Datanya Jadi Kalau Di Kita Paket Third Party Kan Datanya Jadi Third Party Itu Walaupun Mereka Ada TNC Tapi Tetap Risikan Kalau Dengan Sistem Kita Sendiri Datanya Bisa Lebih Lebih Kerasianya Lebih Terjamin Got it Menarik Tadi Mungkin Pengen Nanya Apakah Waktu Problem Solving Decision Itu Waktu Mau Bikin Decide Oh Ini Bikin Sendiri Versus Third Party Apakah Tadi Dengar Soalnya Masih Tetap Pake Ada Third Party Apakah Ada Comparison Dulu Sebelum Decide Solusinya Apa Atau Langsung Hajar Oh Ini Yaudah Kita Buat Aja Sendiri Itu Gimana Sih Prosesnya Kalau Boleh Ceritain Dari Dari Problem Itu Kita Pasti Akan Mikirkan Solusinya Tidak Cuma Dengan Kita Develop Sendiri Tapi Bisa Juga Ya Considering Waktu Time Cost Dan Resource Itu Bisa Juga Kadang Kita Propose Ke Third Party Jadi Kita Reset Aja Dan Kita Reset I see Jadi Holistic Intinya Melihat ROI Secara Keseluruhan Ini Dari Time Cost Effort Dan Juga Compatibility Dengan Kasus Lapangan Apakah Baru Win-win Yang Yang Paling Ideal Gimana Ya Benar Dan Kita Lihat Roadmap Untuk Produk Ini Apakah Cuma Sampai Segini Atau Nanti Di Kejauhan Mau Di Enforce Mau Dienhance Demikian Rupa Oke Oke Nah Tadi kan Ada cerita Di Workflow Itu adalah Di Enterprise Engineer Itu Sering Langsung Kelapangan Untuk Gather Problem Boleh Cerita Enggak Contoh Yang Real Dan Mungkin Sudah Mengena Itu Seru Atau Enggak Gimana Prosesnya Contoh Detailnya Beberapa Kalau Dari Kamu Gimana Di Ini Sebuah Contoh Ini Dulu Ketika Ada Problem Kita Pengen Dari Tim Saks Merti Itu Pengen Meningkatkan Produktivitas Dari Field Education Consultant Nah Itu Mereka Itu Kan Awalnya Itu Memiliki Gadual Itu Semacam Spread Antara Si Sales Ini Dengan Atasannya Lalu Dari Engineer Itu Pengen Ngasih Solusi Tapi Kita Nggak Tahu Solusinya Apa Akhirnya Berbenar Turun Kelapangan Langsung Jadi Kita Berbenar Nyamperin Education Consultant Yang Kerja Di Lapangan Kita Ngikutin Dari Pagi Sampai Sore Mereka Kerjanya Ngapain Aja Kita Tahu Mereka Itu Sebenarnya Workflow Mereka Gimana Kerjanya Dari Situ Kita Bisa Tahu Hal Apa Yang Bisa Di Improve Dengan Teknologi Ini Gitu Mas Got Got Jadi Langsung Real In Touch With Personnya Dari Pagi Sampai Ya Mungkin Dari Awal Sampai Akhir Di End Itu Dilihat Bener Bener Ya Kayak Apa Aktivitenya Mereka Untuk Ngeformulate Solutionnya Berarti Deket Banget Bisa Dibilang Dengan Education Consultant Nah Kalau Dari Mas San Sendiri Gimana Ada Kalau Kasus Di HR Gimana Kalau Di HR Kita Tidak Perlu Terjun Sebagai Ini Karena Kita Emang Sudah Sebagai Employee Yang Ngerasain Kayak Sebelumnya Itu Kan Kalau Submit Cuti Submit Overtime Sakit Dan By Paper Kita Harus Nulis Di paper Terus Minta Tanda Tangan Ke Manager Terus Kasih Ke HR Dan Itu Kita Bisa Ngerasain Sendiri Painful Dan Kebayang Painful Team HR Yang Recap Itu Gimana Dengan 3000 Employee Nah Jadi Setelah Sekarang Semua Orang Bisa Play Langsung Dari Apps Dan Tim HR Juga Tinggal Download Reportnya Dari Dashboard Dan Sangat Kerasa Ketika WFH Ini Dan Itu Emang HR Launch Berapa Bulan Sebelum WFH Jadi Ketika WFH Itu Benar-benar Smooth Dari Tim HR Itu Tidak Perlu Ada Penyesuaian Penyesuaian Lagi Karena Semua Sudah Di Handle Online Dari HR Apps Kebayang Kalau Masih Pakai Kertas Itu Gimana Dan Dengan Google Phone Tidak Bisa Karena Butuh Approval Dari Manager Untuk Izin Lembur Cuti Dan Lain Itu Mas Pengalaman Jadi Memang Impact Itu Keras Tapi Pengen Gali Lagi Tentang Di situ Karena Mas Cerita Jadi Tertarik Nanya Impact Mungkin Kalau Looking Back Dulu Sebelum Baru Mungkin Join Ruang Guru Sebelum Ada Tim Enterprise Dan Sesudah Dan Sebelum Ada Sistem Yang Kalian Buat Versus Tidak Ada Itu Impact Gimana Yang Kalian Rasakan Itu Mungkin Dari Lanjut Ke Masih Tadi Tidak 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 HR Related Kalau Yang Support Misalnya Gimana Kalau Yang Support Contohnya Yang Reward Sistem Itu Sebelumnya Itu Contohnya Kan Kita Ada Quiz Daily Challenge Ruang Guru Itu Tiap Hari Tiap Hari Ada 10 Pemenang Nah Kalau Sebelumnya Itu Dari Tim Product Ops Itu Dia Harus Narik Data Dulu Siapa Yang Menang Tiap Hari Terus Dia Harus Wain Atau E-mail Satu-satu Untuk Minta Verifikasi Kartu Pelajarnya Karena Kelasnya Kan Harus Sesuai Untuk Daily Untuk Quiz Daily Challenge Kemudian Setelah Itu Setelah Dapat Respon Baru Dia Proses Pengiriman Pulsanya Dengan Buka Dashboard Si Third Party Untuk Ngirim Pulsanya Setelah Dapat Setelah Setelah Di Dashboard Terus Dia Dapat Lagi Report Satu Transaction Dan Kemudian Baru Di Update Lagi Ke User Nginfo Satu-satu Lewat Email Atau Bahwa Hadiahnya Sudah Dikirim By Pulsanya Itu Sangat Painful Jadi Kalau Dengan Sistem Yang Sekarang Itu Tiap Hari Jadi Si Opsi Itu Tinggal Setiap Hari Itu Akan Otomatis Ngambil Data Pemenang Kemudian Langsung Otomatis Ngirim Link Verifikasi Via Email Dan Via Ke Tiap Pemenang Itu Dan Setelah Pemenang Submit Kartu Pelajar Terus Tinggal Buka Dashboard Kemudian Verify Kartu Pelajarnya Kemudian Tinggal Reward Ke User Wah Oke Jadi Awalnya Dari Musi Narik Data Manual Ngedit Berkali Kali Terus Nge-upload Dan Sebagian Macem Sekarang Dipermudah Hanya Tinggal Nge-click One Button Verify Click Verify Click Kalau dari Aldi Gimana Tufi Kalau dari Saya Itu Tadi Yang Harusnya Awalnya Framework Kerjanya Para Educational Consultant Tersebar Di Berbagai Sistem Berbagai Aplikasi Ada Yang Pake Google Docs Google Sheets Nah Dengan Sistem CRM ini Hampir Semua Pekerjaan Educational Consultant Hanya Tinggal Sekedar Dia Buka Webnya Aja Web CRM Dengan Dia Buka Itu Semua Pekerjaan Yang Dia Perlukan Itu Sudah Disitu Semua Mas Yang Tadinya Scattered Di berbagai Tempat Gitu Mas Iya 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 Seru Jadi Awalnya Dari Gak ada Jadi Ada Dan Tentu Tentu Selalu Ada Yang Bisa Di Improve Next Saya Pengen Nanya Nih I Think Kita Sebagai Listener Pengen Tau Nih Biggest Challengenya Waktu Bekerja Di Tim Enterprise Itu Apa sih Biggest Challengenya Yang menurut Kalian Challenging Mungkin Interesting In Some way Dan S-Sumway Mungkin Hurdles Juga Untuk Mendeliver Solution Yang Dibuat Di Masing-masing Project Dari Aldi Gimana Kalau Dari Saya Itu Dari Pengalaman Saya Di CRM Ini Itu Biggest Challengenya Itu Ketika Ini Kita Harus Aligning Business Flow Yang Ada Di Sales Marketing Dengan CRM Sistem Contoh Tadi Kita Pengen Bikin Scheduling Activity Nah Disitu Kita Benar-benar Harus Tahu Si Field Education Consultant Itu Keseriannya Ngapain Jadi Hal-hal Apa Yang Bisa Kita Buat Di Dalam Scheduling Tersebut Jadi Kalau Kita Bikin Sekedar Kayak Calendar Tapi Kita Tahu Keseriannya Mereka Jadi Kurang Oke Gitu Misalkan Kalau Sekarang Itu kan Dari Scheduling Activity Itu Anggap Kita Bisa Datang Schedule Itu Schedule Untuk Misalkan FH datang Sekolah Kita Disitu Kita Bisa Test Langsung Kayak Nama Sekolahnya Terus Kayak Emang Lokasi Sekolahnya Gitu-gitunya Jadi Bisa Dengan Kita Tahu Bisnis Flownya Itu Secara Mendalam Itu Kita Bisa Bikin Sistem Yang Benar-benar Apa Yang Couple Banget Ke Flownya Tersebut Jadi Tapi Disitu Challenge Juga Jadi Terkadang Kita Ada Kesulitan Untuk Bisa Lainin Dengan Bisnis Flow Karena Ini Kejadian Juga Kalau Emang Kita Salah Dalam Ngebuat Sistem Yang Emang Ternyata Kurang Cocok Dengan Bisnis Flow Itu Bisa Jadi Malah Sistem Itu Tidak Kepakai Jadi Challenge Yang Cukup Besar Menurut Saya Menarik Jadi Challenge Itu Karena Memang Matchernya Yang Dibikin Ini Proyek Proyek Sifatnya Productivity Dan Workflow Yang Which Is Goalnya Mempermudah Pekerjaan Seseorang Kalau Dia Tidak Tepat Sasaran Jadinya Tidak Kepakai Jadi Ada Proses Validation Yang Harus Benar-benar Robas Disitu Dan Bisa Validate Dengan Cepat Dan Itu Dengan Bisa Ketemu Langsung Dan Sebagai Macem Itu Untuk Bisa Benar-benar Tepat Solusinya Dan Harus Faktornya Juga Tidak Boleh Misalnya Kalau Yang diperlukan Ada ABCDE Mungkin Salah satu Faktornya Kalau Missing Satu aja Sudah Tidak Jalan Tadi Kalau Saya tangkap Iya Betul I see Kalau Dari Isan Gimana Challenge-challenge Apakah Sama Atau Ada Tambahan Gimana Ya Challenge-nya Sama Berarti Di bagian Product Analis Tadi Saat Kita Gather Requirement Sampai Kita Ngasih Solusi Solusinya Dan Kita Ngasih Solusinya Itu kan Dengan Resource Terbatas Dari Management Tentu Resource Itu Mostly Akan Ke Product Gimana Dengan Resource Yang Terbatas Dengan Time Yang Terbatas Orang Yang Terbatas Cost Yang Terbatas Itu Kita Bisa Ngasih Solusi Yang Bisa Meningkan Productivity Dari Tim Lain Jangan Sampai Solusi Yang Kita Kasih Itu Malah Jadi Bikin Mereka Lambat Bikin Bottleneck Di Mereka Atau Jadinya Jadi Kita Merepotkan Kita Sendiri Kedepannya Jadi Ya Trikinya Bikis Selainya Disitu Solusi Yang Dikasih Harus Benar-benar Tepat Sementara Basicnya Kita Semua Engineer Semua Jadi Semua Harus Belajar Belajar Disitu Komunikasi Ke Tim Lain Desain Desain Spek Dan Requirement Ke Tim Lainnya Harus Benar-benar Clear Menarik Iya Mungkin Biar teman-teman Dapat gambaran Nih Kayak Timnya Itu Sebenarnya Yang Projectnya Dikerjain Gimana sih Mungkin Boleh Cerita Dikit Gak Kayak Dari Mas Istan Tadi Ini Sistem Mas Ini Yang HR Payroll Atau Support Itu Udah Dipakai Berapa Banyak Sih Udah Dipakai Berapa Orang Di dalam Internet Apa Jangan-jangan Cuman Sepuluh Orang Gitu Gimana Bisa Submit Submit Request Cuti Lembur Dan lain-lain Gitu Berapa orang Terus Semua Employee Ruang Guru Itu Kurang lebih Sekitar Ini gak apa-apa Mas ya Dibuka Public Gak apa-apa Sekitar Tiga ribuan Lebih Wah Tiga ribuan Itu Banyak Berarti Semuanya Bikin Aplikasi Untuk Tiga ribu Orang Iya Benar Kalau dari Aldi Gimana Yang Maka Sistemnya Berapa Banyak Orang Kalau dari Saya Itu Yang Maka Sistem Itu Berarti Cenderung Ke Education Consultant Tadi CRM Ini Sudah Dipakai Di Indonesia Dan Vietnam Hanya Sebagian Fiturnya Aja Gak Semua Fitur Dibuka Untuk Vietnam Itu Untuk Vietnam Mungkin Bisa Dibilang Gak Begitu Banyak Usernya Cuman Kalau Indonesia Ini Kurang Lebih Education Consultant Itu Ada Tiga Ribu Atau Empat Ribu Dan Emang Akhir Ini Sangat Berkembang Untuk Education Consultant Ini Jadi Yang Sistem Yang Didevelop Itu Memang Sudah Untuk Ribuan Orang Juga Yang Dipakai Terima Pengen Nanya Apa Hal Yang Paling Kalian Suka Kerja Di Tim Enterprise Hal Yang Menurut Kalian Istilahnya Fulfilling Kayak Waktu Boleh cerita Disitu Dari Kamu Gimana Dik Dari Saya Itu Apa Ya Mungkin Ini Jadi Lebih Tau Domain Bisnis Gitu Mas Jadi Saya Jadi Kayak Ngegen Sistem Yang Di Sales Marketing Jadi Saya Tau Banyak Tentang Sales Marketing Sekarang Jadi Banyak Belajar Terus Jadi Banyak Ngobrol Juga Sama Para Usernya Banyak Ngobrol Sama Tim Sales Marketing Jadi Kayak Gak Cuman Seputar Technical Stuff Aja Disini Menarik Jadi Memang Nature Memang Sudah By default Harus Banyak Ngobrol Dan Jadinya Domain Knowledge Nambah Terus Di bagian Gak Sekedar Di Tag Tapi Juga Di Bagian Bisnis Dan Product Dan Maksudnya Any team Yang relate Ke Project Kalau Dari Mas Sisan Gimana Kalau Aku Itu Awalnya Gak Suka Lama Lama Jadi Suka Tentang Product Analis Terus Komunikasi Ke Team Karena Awalnya Sebelumnya Cuma jadi Engineer Implementasinya Jadi Ketika Masuk Awalnya Tidak Suka Harus Komunikasi Suka Terus Harus Get Requirement Terus Harus Ngedesain Sendiri Awalnya Tidak Suka Tapi Setelah Lama-lama Dijalanin Ternyata Proses Ini Menyenangkan Seru Juga Dan Jadi Malah Ngerjanya Jadi Males Bercanda Jadi Malah Seru Lebih Seru Untuk Ngobrol Sama User Terus Kita Kasih Solusi Kita Desain Solusinya Sekarang Jadi Lebih Seru Disitu Dibanding Ngerjainnya Sendiri Apalagi Udah Rilis Udah Kepake Kali Lihat Manfaatnya Dan Bener-bener Ternyata Dan Apalagi Dari Tim Lain Juga Thank you Banget Udah Bantuin Itu Seneng Banget Dengernya Got it Got it Nah Pengen Nanya nih Kan Tim Enterprise Itu Kayak Kalau Dari Projek Projek Pengen Tau Kolaborasinya Sama Tim Lain Itu Erat Juga Atau Gimana Di Ruang Guru Ada Tim Produk Tim Konten Delivery Tim Core Gitu Kan Dan Macem-macem Timnya Apakah Day-to-day Memang Banyak Kayak Tadi kan ada Berinteraksi Dengan Istilahnya Kayak Interdepartment Gitu Sama Tim Sales Tim Marketing Tim Tim HR Gitu Nah Ini Kalau Kolaborasi Di Internal Tech Sendiri Gimana Sering Interaksi Atau Kayak Banyak Sistem Yang Di Integrate Atau Gimana Boleh Cerita Disitu Enggak Dari Kamu Gimana Dari Saya Itu Kalau Antar Tim Itu Kalau Usus Self Marketing Itu Kerat Jadi Karena Emang Setiap Minggu Juga Ketemu Jadi Tahu Kerjaan Mereka Tahu Masalah Mereka Itu Antar Tim Yang Dari Tim Enterprise CRM Ke Self Marketing Itu Kerat Banget Hubungannya Terus Kalau Integrasi Sistemnya Itu Di CRM Cukup Banyak Jadi Banyak Service Service Di CRM Itu Menggunakan Service Di luar Misalkan Service Voucher Ruang Guru Service Usernya Ruang Guru Service Order Ruang Guru Untuk Ngecek Misalkan Seorang User Itu Status Order Seperti Apa Itu Banyak Yang Dipakai Jadi CRM Ini Menggunakan Banyak Service Di Jadi Banyak Integrasinya Di Ini Dari Mas Isan Gimana Tok Kalau Yang HR Domain HR Itu Dikit Banget Isolasinya Karena Dia Sistem Dan Ini Benar-benar Engineer Pun Gak Boleh Tahu Isi Datanya Tapi Kalau Yang Disupport Itu Lumayan Banyak Integrasi Ke Platform Lain Di Ruang Guru Karena Dia Kan Dari Support Itu Sebenarnya Memang Handle Produk Produk Personal Dari Produk Produk Ruang Guru Jadi Benar-benar Nembak Kemana-mana Itu Endpoint Yang Dibutuhkan Dari Support Got it Got it Jadi Tergantung Projeknya Apa Tipe Projeknya Apa Itu Bisa Banyak Integrasi Atau Bisa 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 Banyak Juga Atau Gak Ada Tadi Oke Nah Pengen Nanya Kalau Dari Teman-teman Apa sih Hal yang Paling Kalau tadi Pertanyaan Paling Suka Kalau sekarang Paling Gak Suka Kerja Di Enterprise Itu Apa Saya Dulu Ya Oke Kalau Menurut Saya Itu Apa Ya Dari Pengalaman Saya Itu Ini Yang Saya Kurang Suka Itu Kesempatan Untuk Mengeksplore Teknologi Teknologi Canggih Gitu Mas Karena Misalkan Ada Sebuah Masalah Dan Kita Sudah Tahu Solusinya Terkadang Solusinya Itu Kita Mencari Solusi Yang Apa Ya Yang Bisa Menelesaikan Masalahnya Tapi Gak Perlu Effort Yang Tinggi Kan Mas Tapi Disitu Kadang Emang Solusinya Itu Teknologi Yang Gunakan Teknologi Sederhana Atau Teknologi Yang Emang Gak Canggih Dan Mungkin Gak Lagi Booming Tapi Nama Saya Seorang Software Engineer Emang Bekerja Di Teknologi Kadang Ada Keinginan Pengen Menyentuh Teknologi Teknologi Yang Canggih Tapi Kembali Lagi Untuk Saat Ini Belum Ada Kebutuhan Di CRM Harapannya Ada Penggunaan Teknologi Canggih Di CRM Ini Itu Mas Got it Got it Dari Mas Isan Bagaimana Kurang lebih Sama Yang pertama Masalah Kita Jadi Teknya Pun Kurang Kurang Di Explore Di Teknical Stacknya Untuk Nyoba Recent Technology Terus Yang kedua Itu Juga Apa ya Karena Timnya Timnya cukup Kecil Jadi Pengen Ngerasain Juga Sebenernya Bekerja Di Tim Yang Lebih Besar Gimana Rasanya Got it Got it Got it Nah Ngomong-ngomong Tentang Itu BTW Sebenernya Di Ruang Guru Kita Lagi Hiring For The Team Enterprise Tadi kan Misalnya Timnya Kecil Kita Lagi Looking For The Great Talent Engineers Untuk Berbabung Di Kita Jadi Kalau Ada Teman-teman Yang tertarik Untuk Join Gampang Tinggal Visit Karir Ruangru Com Nanti Bisa Apply Aja Guys Nah Mungkin Akhir Pengen Nanya Nih Kayak Next Project Kira-kira Apa sih Yang mau Di Tackle Dan Apakah Challenge Challenge Akan Bertambah Dan Gimana Potensinya Kalau Yang dari Kalian Melihat Langsung Datang Kelapangan Dan Masalah Itu Kayak Apakah Udah Mosor Semua Atau Masih Panjang Atau Gimana Boleh Cerita Nggak Dari Mas Tentu Dengan Ruang Guru Yang Growing Cukup Cepat Ini Pastinya Masalah Masalah Internal Team Bakal Bertambah Terus Jadi Bakal Ketemu Problem Yang Lebih Seru Lagi Dari Tiap Team Kalau Dari HR Plannya Mungkin Yang Terdekat Itu Kita Bikin Semacam Letter Generator Jadi Di HR Ada Problem Untuk Pengiriman Dokumen Ke Employee Karena WFH Jadi Terkendala Itu Jadi Mereka Butuh Suatu Sistem Untuk Untuk Bisa Meng-handle Itu Pengiriman Dokumen Secara Masif Ke Tiap Employee Terus Kalau Dari Domain Support Itu Akan Kan Kemarin Baru Dari Ruang Guru Ruang Guru Atau Ruang Belajar Yang Disupport Kita Akan Expand Untuk Bisa Support Tiga Ticketing Di Skill Academy Dan Juga Kemungkinan Akan Meng-align Ticketing Itu Dengan Kebutuhan Di Vietnam Atau Di Thailand Iya Luar biasa Jadi Kayak Tadi Masih Yang supportnya Masih Di Expand Terus Karena Memang Nature-nya Kan Kita Lagi Growing Terus Dan Problem-problemnya Malah Bukan berkurang Malah Nambah Terus Nah Kalau dari Aldi Zedira Gimana Dari CRM Itu Saat Ini Sedang Ada Project Besar Jadi Kita Lagi Nge-reveme CRM Ini Karena Awalnya Itu Dikembangin Dengan Pendekatan Monolitik Dan Ternyata Tanpa Desire CRM Itu Akan Berkembang Menjadi Sangat Besar Banget Kan Nah Untuk Menghindari Kedepan Itu Nggak Bisa Dimentain Sama Sekali Karena Banyaknya Implementasi Di Satu Service Jadi Kita Lagi Nge-reveme Untuk Bisa Dipecah Menjadi Lebih Atomic Lagi Saat Ini Diawali Dengan Reveme Di front End Dulu Awalnya Itu Ide Di front End Back End Tapi Karena Ada Kebutuhan Untuk Kita Bisa Tetap Nambah Fitur Tapi Pengen Tetap Nge-reveme Kalau kita Nge-reveme Front End Plus Back End Kita Nggak Bisa Nambah Fitur Kita Bisa Fokus Nge-reveme Jadi Disitu Akhirnya Keputusannya Kita Nge-reveme Front End Dulu Jadi Untuk Reveme Ini Masih Sangat Panjang Timeline Ini Bahkan Selain Reveme Ini Dengan Ada Projek Projek Lainnya Yang Mungkin Terdekat Itu Projek Whatsapp Blast Dimana Nanti Adoption Consultant Bisa Nge-blast Whatsapp Bahkan Diprediksi Sampai 1-2 Tahun Kedepan Si Rm Pasti Ada Projek Yang Sudah Kelihatan Dari Sekarang Ngerjain Apa Gitu Mas Jadi Si Rm Banyak Banyak Projek Untuk Satu Luar Biasa Luar Biasa Jadi Banyak Banget Yang Masih Perlu Nah Itu Teman-teman Tadi Di Ruang Guru Kita Masih Sangat Butuh Bantuan Teman-teman Jadi Kalau Tertarik Kita Sangat Welcome Nah Mungkin Terakhir Mungkin Ada Pesan-pesan Atau Tips and trick Mungkin Teman-teman Di Ruang Guru Ataupun Teman-teman Yang ada Di luar Sana Yang mendengarkan Podcast Ini Masih Senan Ya Kalau Yang Minat Untuk Gabung Di Enterprise Engineering Ini Kalau dari Aku Tipsnya Sering-sering Coba Cari Masalah Jangan Coba Cari Masalah Coba Cari Masalah Di Domain-domain Domain-domain Bisnis Lain Problemnya Apa Kemudian Coba Propos Solusi Untuk Problem itu Pak Coba Banyak Latihan Di situ Karena Interviewnya Akan Sekitar Itu Bocoran Dikit God Menarik Kalau dari Aldi Gimana Di Kalau dari saya Itu Ini Buat Yang Mendengarkan Terus Emang Kebutuhan Lagi Mungkin Lagi Masih Sedang Mencari Pekerjaan Coba Daftar Di sini Dari Pengalaman Saya Itu Saya Belajar Banyak Banget Dengan Saya Masuk Enterprise Engineer Ini Saya Itu Ketika Awal Masuk Itu Bahkan Saya Belum Pernah Belajar Beyond Rails Belum Belajar Bergoleng Belum Pernah Menggunakan Terus Belum Menggunakan Reason ML Tapi Di sini Environment Itu Ngebantu Kita Untuk Terus Belajar Ngebantu Kita Kalau Emang Kita Nggak Bisa Orang Kita Pasti Mau Ngebantuin Kita Jadi Dari Pengalaman Saya Pribadi Hal Yang Saya Nggak Bisa Pun Pasti Bisa Kalau Emang Di Sini Jadi Jangan Takut Misalkan Saya Stacker Tapi Saya Nggak Bisa Jangan Takut Itu Pasti Selama Emang Kamu Capable Kamu Diterima Berarti Kamu Pasti Bisa Buat Belajar Di Sini Luar Biasa Sangat Motivational Jadi Untuk Teman-teman Yang Mendengarkan Kita Belajar Bareng Di Ruang Guru Kita Bareng-bareng Cari Solusinya Dan Kita Coba Deliver Impact Sebesar-besarnya Oke Terima kasih Banyak Sama Pertama Aldi Dan Istan Yang Sudah Meluangkan Waktu Dan Share Banyak Yang Insightful Stories Dan Insight Dari Discussion Ini Dan Thank you Juga Untuk Teman-teman Yang Sudah Mendengarkan Terima Kasih Semuanya Sampai Ketemu Di Next Sampai 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 Sampai